Saya ambil contoh begini, ada murid saya, mau melamar murid saya juga. Ditolak empat kali pak, teman-teman, ditolak empat kali. Pertama ditolak, kedua ditolak, tapi gak pindah, kesitu aja. Yang ketiga dia pelajari, alih-alih dia menyentuh anaknya, dia datang ke bapaknya. Bapaknya ke masjid, ditungguin dari masjid. Sopan ke ayah, diantar sampai ke tempat beliau bimbing pesantrennya, berkhidmat kepada beliau. Besok-besok, bukan anaknya yang nolak, bapaknya yang minta. Nah disini, kayaknya bapak lihat anak itu baik, bermanfaat buat disini. Nikah sama dia ya. Ini anaknya gak bisa nolak. Dan dia istihara ketemunya anak itu lagi, itu yang kelima. Jadi maksudnya, jangan cepat simpulkan dari penolakan pertama itu gak dapat terhidup. Kalau tidak, kadang-kadang lebih banyak masalah teknisnya. Tapi kalau pertimbangan orang tua begitu matang, dengan kondisi tertentu, dan itu jelas. Masuk akal dan tahu, bukan sekedar cinta, tapi ada maslahat di dalamnya. Maka ikuti petunjuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, tapi mungkin tidak sesuai dengan topik yang tadi dibahas. Baik. Ustadz, kalau ada anak laki-laki yang setiap kali mengajukan calon ke ibunya, calon istri ke ibunya tidak pernah direstui, dan itu kejadiannya berulang. Tidak hanya dengan satu, maksudnya tidak dengan satu perempuan saja gitu loh Ustadz. Calon A tidak direstui, kemudian mengajukan calon B tidak direstui, yang C juga tidak direstui, tidak kunjung direstui. Jadi kemudian apakah lebih baik si anak laki-laki ini memilih lajang seumur hidupnya karena tidak pernah direstui sama ibunya, atau menikah tanpa restu ibunya sampai menunggu ibunya merestui dengan berharap ibunya luluh suatu saat nanti gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini masalah teknis saja. Oke. Baik. Yang pertama begini, ibu itu dalam konteks kehidupan kita berada di atas segalanya. Berada di atas segalanya. Karena tidak ada satupun perbuatan anak yang bisa membalas perjuangan ibu, mewujudkan anak itu terlahir, tumbuh, berkembang, dan dewasa. Tidak ada apapun yang bisa dinilai. Jangan bandingkan pembelian anda yang mewah, bisa membalas baktinya ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada seorang berkontultasi pada sahabat Ibn Abbas. Dia datang membawa satu kebanggaan, saya telah merawat ibu saya sampai beliau meninggal. Seperti beliau merawat saya sejak kecil. Saya sempurna makan perawatannya persis seperti beliau merawat saya sejak kecil. Alhamdulillah, saya telah membalas jasa ibu saya yang merawat saya dari kecil. Kata Ibn Abbas, jawabannya apa? Sampai kapanpun, engkau tidak akan mampu membalasnya. Karena ibumu merawat engkau supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya mengantarkan ia wafat. Ibumu merawatmu supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya hanya untuk mengantarkannya pada kematian. Tidak bisa dibalas. Karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Quran terkayat dengan ibu, itu sifatnya ketaatan, kepatuhan, kasih sayang, doa, curahan, lipahan pahala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَةً Ayat yang di surah Al-Isra itu, ditaksir kemudian di ayat lain. Di Quran surah ke-46 misalnya, di ayat ke-15. وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ Kurha, kami wasiatkan pada semua manusia yang beraktifitas sampai sukses. Karena ayat ini akan berbicara tentang seorang anak yang sukses bahkan sampai usia 40 tahun. Kata Allah ketika kamu sukses, yang harus kamu sayangi dan bagi kesuksesan itu pertama kali, ternyata yang disebut ibunya dulu. Bahkan kata Quran begini, maaf ya kalau bahasa bebasnya begini. Barangkali engkau mengira kesuksesan itu engkau yang capai, tapi boleh jadi sahammu disitu cuma 30%. Ibumu yang menangis di setiap kesempatan malam, memohon kepada Allah supaya engkau mendapatkan kesuksesan. Ayahmu yang serabutan bekerja, mencangkul, keriput, kerut, telinga dan sebagainya, supaya engkau sukses di kemudian hari. Karena itu ketika seseorang sukses, bahkan dari syukur pertama kali di kalimatnya, sebelum berbagi hartanya, itu diikutkan orang tuanya. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri semua ni'mat yang engkau titipkan kepada hamba saat ini. Anda sukses punya rumah bagus, mewah, kendaraan baik, tampilan hidup enak. Berdoa ke Allah, pengen syukur, diajarkan oleh Allah. Ya Allah, bimbing hamba mensyukuri semua ni'mat yang engkau titipkan ini dan kepada kedua orang tua hamba. Maksudnya apa? Bimbing hamba supaya bisa membagi kebahagiaan ini untuk orang tua hamba. Yang mengarahkan hamba jadi seperti ini. Makanya ketika muncul ayat infak, Quran surah kedua ayat 2.15, itu yang pertama kali dibagi itu, orang tua dulu. Orang tua dulu. Jadi kalau teman-teman dapat honor dari kegiatan, dapat gaji, itu adabnya datang ke orang tua. Ibu, mamah terima kasih doanya. Ini aku terakhir, Alhamdulillah. Yang mamah doakan itu berhasil. Mamah, ini. Ada sedikit. Mah, yuk kita pergi omrah. Mah, begini. Pah, begini. Kalaupun sudah meninggal, anda bersoda aku atas namanya. Itu indah ya. Saya ingin terangkan dulu bagaimana ibu diposisikan secara terhormat oleh Al-Quran. Jadi jangan dipertentangkan dengan bagian keinginan anak yang seakan-akan nanti jadi pertentangan. Baru kita tarik kemudian kepada teknik tadi secara adab. Ada anak pengajukan ditolak. Anak pengajukan ditolak. Dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama mulai dari anaknya. Jangan mulai dari calonnya. Quran surah 16 ayat 1.25 Mana tulisannya hilang? Balik ya? Apa tulis boleh? Asal jangan hati yang kebalik ya. Quran surah 6 ayat 1.25 Baik. Ini ayatnya dulu. Nanti saya ceritakan kisah indah dibalik ini. Jika ada orang yang belum mengerti dengan kita. Atau bahkan belum paham dengan petunjuk Allah. Apalagi kalau itu misalnya dihadapkan dengan keluarga. Apalagi orang tua. Maka yang pertama. Terangkan dengan cara yang bijak. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Gambarannya begini. Saya mau tarik ke dalam dunia. Dialog dulu ya. Dengan orang tua. Teman-teman. Dialog itu begini. Ada lisan ke lisan. Ada lisan ke fikiran. Ada lisan ke hati. Kalau lisan ke fikiran jadinya diskusi. Tapi kalau lisan ke hati jadinya perasaan. Maka kalau ada orang yang merasakan terlampau dalam. Maka masuknya jangan pakai fikiran. Masuknya menggunakan perasaannya lagi. Karena hati hanya akan menerima bahasa hati. Sentuh ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi. Oke ya. Kurang lebih begitulah. Baik. Jadi ibu. Itu sikap perasanya begitu tinggi. Karena itu disebut umun. Ibu itu luar biasa. Apalagi kepada anak. Dan biasanya rasa itu cinta dan perlindungan. Saking cintanya. Kadang udah tau anaknya mau ke pesanten. Udah daftar. Udah diterima. Sehari mau nganterin. Pikir-pikir dulu ya. Di jalan masih nangis. Nyampe sana. Masih mau nginap nemenin sepekan. Karena ada rasa gitu. Itu normal. Makanya ketika ada seorang ibu tadi. Misal. Tidak merilai. Jangan dipahami sebagai tidak merilai dulu. Dipahaminya sebagai boleh jadi. Ada pertimbangan lain. Sebagai nilai kasih sayang. Yang ingin disampaikan kepada anak. Sehingga anak mendapatkan bagian-bagian kebaikan itu. Maka cara masuknya. Sentuh perasaan yang sedang merasakan itu. Pertama datang mah. Terima kasih. Mendidik. Merawat. Sampai hari ini. Aku telah mendapatkan apa yang bisa aku raih. Semoga senantiasa mama sehat. Diberikan kebaikan. Diberikan pahala. Dan mohon maaf. Sampai hari ini belum bisa membalas. Kebaikan-kebaikan. Mohon bisa dibimbing mah. Supaya bisa lebih baik membahagiakan mama. Ya insya Allah. Nah itu mulai cair tuh. Anakku mulai dipeluk. Mulai nangis. Kadang mulai gini. Ya. Mah. Rasanya. Kalau aku punya partner. Itu akan lebih sempurna lagi. Membahagiakan mama. Kadang-kadang kalau pergi sendirian. Aku suka pikirin. Siapa yang namanya mama. Kadang-kadang pekerjaan. Gak tuntas. Karena memikirkan. Bisa membahagiakan gak. Aku punya rencana. Kalau boleh mama ajarkan. Bimbing. Tunjukkan. Atau barangkali. Kalau aku punya pertimbangan begini. Dengan keinginan untuk membuat mama bahagia. Berbakti. Membahagiakan. Menemani. Boleh mah. Berikan ridonya. Ada rencana seperti ini. Itu tidak akan seperti respon yang pertama. Mah. Aku mau nikah mah. Tolong ya ridonya. Pasti akan beda. Karena masuknya sudah dalam sifat yang lembut dulu. Dalam bahasa psikologi disebut IF. Enfuhlung. Faktor peraksa yang sangat tinggi. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu di pikirannya lebih cepat. Karena itu cepat lupa tentang sesuatu. Perempuan di hati. Enfuhlungnya tinggi. Karena itu merasakannya dalam. Kalau antum punya masalah sekarang. Kemudian diskusi. Ribut. Itu rekening listrik 20 tahun yang lalu. Diingat kembali. Maaf. Eh kebawa. Sama anda mengajukan langsung. Tidak pada pokoknya. Dan tidak mengerti suasana orang tua. Ibu maksudnya disini. Atau ayah. Itu nanti kejadian lalu akan diungkit lagi. Mama yang anung kamu. Apa gak lihat begini. Mama kan tahu kamu begini. Nah muncul lagi semua. Maka masuklah pelan-pelan ke situ. Yang kedua bersabar. Menikah itu butuh kesabaran. Karena dia adalah proses. Sekali belum mendapat. Dua kali masuk lagi. Dua kali belum mendapat. Tiga kali masuk lagi. Dan biasanya yang ketiga kali. Itu sifatnya orang tua mulai luluh. Ya sudah. Kalau menurut kamu itu baik. Ya silahkan aja. Tangkap. Langsung ambil itu. Setelah itu masukkan. Dengan partner itu. Untuk menampakkan kebaikan. Saya ambil contoh begini. Ada murid saya. Mau melamar murid saya juga. Ditolak empat kali pak. Teman-teman. Ditolak empat kali. Pertama ditolak. Kedua ditolak. Tapi gak pindah. Kesitu aja. Yang ketiga dia pelajari. Alih-alih dia menyentuh anaknya. Dia datang ke bapaknya. Bapaknya ke masjid. Ditungguin dari masjid. Sopan ke ayah. Diantar sampai ke tempat beliau bimbing pesantrennya. Berkhidmat kepada beliau. Besok-besok. Bukan anak yang nolak. Bapaknya yang minta. Nah disini. Kayaknya bapak lihat anak itu baik. Bermanfaat buat disini. Nikah sama dia ya. Akhirnya anaknya gak bisa nolak. Dan dia istihara ketemunya anak itu lagi. Itu yang kelima. Akhirnya dari yang kelima ini. Terjadilah kemudian surat undangan yang disampaikan kepada kami. Sama. Jadi maksudnya. Jangan cepat simpulkan dari penolakan pertama itu gak dapat terhidup. Tidak. Kadang-kadang lebih banyak masalah teknisnya. Tapi kalau pertimbangan orang tua begitu matang. Dengan kondisi tertentu. Dan itu jelas. Masuk akal dan tahu. Bukan sekadar cinta. Tapi ada maslahat di dalamnya. Maka ikuti petunjuk orang tua. Ketika orang tua sudah memiliki pertimbangan yang matang. Benar. Dan ada maslahat di dalamnya. Ini penting sekali saya sampaikan. Karena terkadang ada beberapa yang dibenturkan dengan orang tua. Yang melihat. Tuhan ini kan saya. Ini kan yang akan menjalani pernikahan saya. Dan sebagainya. Dia tidak menghitung masa-masa ke depan. Yang sudah dilewati oleh orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi. Ketika dia melakukan pernikahan pun. Aib yang dia lakukan. Sampai kepada keluarga besar dia. Ini kasusnya banyak. Dan tidak perlu saya contohkan barangkali. Dan sudah kita rasakan. Dengan keseluruhannya. Karena itu. Saya kembalikan. Barangkali. Itu lebih mendekati ke masalah teknis saja. Dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Kecuali. Yang terakhir saya tutup. Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik. Yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik. Biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya. Seperti ditolak. Ditolak si A. Ditolak si B. Tiba-tiba ketemu. Hal yang lainnya. Ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Dah seorang perempuan. Kemudian. Sudah berencana menikah. Lepas. 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 Bertemu yang terakhir. Menikah keduanya. Ternyata dipernemukan sesama ahli Quran. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu. Kalau sudah menikah. Sudah punya pasangan. Maka yakinkan. Itulah yang terbaik. Yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya. Maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan. Jangan pernah sedikitpun memikirkan pasangan orang lain. Tapi fokuskan pada pasangan pribadi. Untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Ya. Jangan lupa untuk menikahkan kebahagiaan sejati. Selamat menikmati.